Direkturat Reserse Umum Polda Kalimantan Barat Rabu Siang menangkap dua wanita berinisial NU dan FE yang diduga terlibat dalam perdagangan anak. FE adalah ibu dari bayi yang akan dijual warga Pontianak Kalimantan Barat. Sementara NU adalah sang calon pembeli warga Bekasi, Jawa Barat. Penjualan bayi ini terbongkar setelah polisi menangkap tiga perempuan dan seorang pria di awal Mei silam. Dari keterangan empat tersangka ini, polisi mengungkap penjualan bayi yang dilakukan FE kepada NU. FE langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara NU masih menjalani pemeriksaan intensif. FE mengaku menyerahkan anak ketiganya ini dengan biaya pengganti 18 juta rupiah karena tak mampu membayar biaya persalinan. Polisi juga mengamankan seorang bayi laki-laki yang berusia 3 bulan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 Ancaman Hukuman 18 Tahun Penjara. Saat ini kedua wanita ini masih menjalani pemeriksaan petugas reserse umum subbagian remaja anak-anak dan wanita Polda, Kalimantan Barat. Adisa Putro, Pontianak, Kalimantan Barat.